Terima kasih kawan, teman baikku Kau membuatku senang, membuat ceria Sahabat, paling sejati selalu Persahabatan kita, kisah klasikku Takun bulan dan hari, kita lalui Sahabat, paling sejati selalu Sya Allah, aku gembira Sya Allah, selalu tertawa Sya Allah, aku bahagia Sya Allah, bersama Jatuh bangun bersama selama ini Suka duka bersama selama ini Sahabat, paling sejati selalu Sya Allah, aku gembira Sya Allah, selalu tertawa Sya Allah, aku bahagia Sya Allah, bersama Sahabat, paling sejati selalu Selalu Sya Allah, aku gembira Sya Allah, selalu tertawa Sya Allah, aku bahagia 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 Kalau kamu kasih Bukat contekan Nanti ingat Yang nyontek Dan yang memberi kontekan Nanti bapak kasih nilai 0 Bukat bukan mau nyontek pak Dia emaksa mau pinjam Marupin saya Bukat Iya Isi bolpainnya habis pak Saya sudah ingatkan pukat Kita tidak boleh pinjam meminjam alat tulis Mesti bawa alat tulis cadangan sendiri Kamu sudah lupa ya pukat Dengan peraturan itu Waktu itu kan bapak suruh Kamu membaca peraturan itu di depan kelas Bukan lupa pak Soalnya baru dua pertanyaan yang sudah bisa saya tuliskan jawabannya Ya tidak peduli Itulah resikonya Kalau orang malas membawa alat tulis cadangan Jawaban-jawaban yang kamu tulis itu belum tentu benar semuanya Walhasil nanti ulangan Pancasila kamu buruk hasilnya Padahal ini pelajaran yang sangat penting Ya kalau ulangan Pancasilanya buruk Entahlah Sisa waktu tinggal 35 menit Kenapa pukat pak? Jangan-jangan dia yang suka setan Jangan-jangan dia yang suka setan Jangan-jangan dia yang suka setan Tolonglah mak Pukat perlu berlepohin Warungnya tidak buka nak Naila anaknya mak Ahmad lagi sakit Dimana mak Ahmad sekarang? Di rumahnya Mak baru saja dari rumahnya Terima kasih ya mak Jangan-jangan dia yang suka setan Jangan-jangan dia yang suka setan Pau beli mobil Anak Ada apa pukat? Saya perlu berpohin mak Untuk bikin mak kaget Saya lagi ulangan mak Aik ke warung Anak mak sakit pukat Saya lagi utangan, Mak. Bolpain saya habis. Tolonglah, Mak. Saya bisa mati. Tapi Mak tak mungkin meninggalkan Naila. Biar saya tunggu Naila. Mak ke warung. Tak bisa, Pukat. Anak Mak sakit berat. Kalau tak ada bolpain, saya bisa tidak naik kelas, Mak. Mak tidak bisa pergi, Pukat. Tidak kasihan sama saya, Mak. Kau ambil saja sendiri di warung, ya. Ini kunci warungnya. Bagaimana bayarnya, Mak? Kamu lihat harganya. Masukkan uangnya di tempat uang. Tempat uang? Sebelah mana, Mak? Mak taruh di bawah meja. Kau carilah sendiri. Terima kasih, Mak. Mak. Terima kasih, Mak. Murab. Yusuf. Rajul. Pukat. Kamu beruntung, Pukat. Meskipun kamu cuma sempat menjawab delapan pertanyaan, tapi semuanya betul. Selamat. Kamu terbaik kedua sesudah si Imas, ya. Kamu harus terima kasih sama Mama Ahmad, Pukat. Ya, betul. Kamu harus belajar terima kasih dengan orang yang sudah menolong kamu, ya. Pernah sekolah, saya kanker Mama Ahmad, Pak. Bilang besok pada Mama Ahmad, suruh buka warnanya. Kalau tidak sarapan kue, Mak Ahmad, otak enggak lancar. Terutama kue serabi. Jangan lupa bikin lontong, ya. Bahas sarapan. Sama sambalnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Eh, mau ke mana kamu, nak? Mau ke rumah Mama Ahmad menjenguk Nailah. Kamu tahu anaknya sakit? Tahu, Pak. Ini saya bawakan pepaya buat Nailah. Anaknya itu sakit TB, sih. Tahu. Bahaya. Sakit apa itu, Pak? Tanya saja sama bapak kamu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak Ahmad. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Saya pukat, Mak. Anak Pak Syahdan. Mau beli apa lagi? Muka mau belanja, Mak. Saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa? Karena saya diberi izin beli ballpoint. Ulangan saya jadinya nilainya bagus. Alhamdulillah. Ini kunci warungnya, Mak. Saya mau menyampaikan pesan teman-teman supaya warung emak bisa dibuka lagi. Belum bisa, anak pukat. Anak-anak susah tidak bisa jajan, Mak. Mak juga maunya buka. Mak butuh biaya untuk pengobatan Nailah. Tapi bagaimana? Adikmu tidak bisa ditinggal. Kata Mak Bidan yang mau mengobati Nailah. Nailah tidak boleh kena angin-angin. Harus banyak istirahat. Dan mesti dijaga terus. Buat Nailah, Mak. Alhamdulillah. Nailah memang mesti banyak makan buah-buahan. Dari mana, Nina? Dari kebar Mak saya. Nanti saya ambilkan lagi kalau ada yang matang ya, Mak. Terima kasih, Pukat. Kamu anak baik. Bersih seperti Makmu, Mak Nur. Salam saya buat Makmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. 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 Nah, kalau sedang mungkul tuh. Pikiran jangan kemana-mana. Burhan, teruskan kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Nah, ini pandai udah bukan. Tau kita dapat tugas sumpah sengkong. Sengaja peluang terlambat. Saya perlu ke rumah Mak Ahmad dulu. Ada apa ke rumah Mak Ahmad? Ntar pipa ya, Mak. Saya ambil dari kebun. Anak Mak Ahmad sakit. Sakit apa? Sakit. Katanya sakit berat. Kata orang sakit. CTB apa? TB apa? TBC? Ya, itu Mak. TBC itu memang penyakit berat. Kasian Mak Ahmad. Saya ingat penyakit TBC ini. Diterangkan Pak Taufik waktu pelajaran biologi. Waktu membahas paru-paru. TBC memang sakit paru-paru. Penyakit yang mematikan. Bisa diobati. Hanya pengobatannya itu memakan waktu lama. Minum obatnya pun harus teratur. Dan si sakit pun harus dijaga betul. Maka itu Mak Ahmad tidak bisa dagang. Pantas sudah lima hari warungnya tidak buka. Padahal Mak Ahmad butuh uang untuk beli obatnya. Saya sampaikan pesan teman-teman di sekolah pada Mak Ahmad. Supaya Mak Ahmad bisa buka warungnya. Mereka kesulitan jejan makanan pagi. Tapi kata Mak Ahmad tidak bisa. Nena tidak bisa ditinggal. Kalian nih yang dipikirkan cuma bisa jejan pagi. Makan. Betul Mak. Kita sulit kalau Mak Ahmad tidak buka warungnya. Sambol sih. Apa tidak ada family di desa ini untuk mengurus Naila? Supaya Mak Ahmad bisa dagang. Mak Ahmad itu orang pendatang. Mungkin orang Jawa. Kampung Pak Ahmad, daerah Sawalunto. Dia dibawa merantau oleh suaminya ke desa ini. Pak Ahmad itu tukang bikin bangunan. Kalau sekolah kalian rusak tuh. Pak Ahmad yang selalu dipanggil dan disuruh oleh Pak Topik untuk memperbaiki. Pak Ahmad itu jiwanya suka menolong. Bayarannya pun seikhlasnya saja. Waktu anaknya tuh si Naila masih bayi. Pak Ahmad meninggal. Mak Ahmad tidak tahu harus pergi kemana. Warga desa gotong royong untuk mati Mak Ahmad. Dia di izinkan untuk menempati rumah yang sekarang ini. Warga gotong royong membantu membangun warungnya dekat sekolah. Itu balasan untuk orang baik. Kita bisa bantu apa Mak? Coba pikir. Jangan cuma pikir beli makanan saja. Saya ingin bantu warung Mak Ahmad bisa tetap buka. Supaya Mak Ahmad dapat uang. Bagaimana caranya? Mama tidak usah menunggu warungnya. Siapa yang jaga? Udah pukat. Oh tidak, tidak, tidak. Mak tidak setuju. Kalau pukat yang jaga warung. Kamu tuh harus tetap sekolah. Bukan saya yang jaga Mak. Itu mau masih saya rendingkan sama Pak Taufik. Iku masalahnya. Soal modal. Rasanya modal dagang Mak Ahmad tuh sudah banyak terpakai untuk biaya pengobatan anaknya. Wah, serba sulit. Sudahlah udah buka. Jangan pikir lagi buka warung Mak Ahmad. Kita cari saja pada orang yang menjual makanan di sekolah kita. Ih, Burhan. Kamu masih saja yang dipikirkan tuh makanan. He? Habis, susah benar sih mau nolong Mak Ahmad. Burhan, pekerjaan baik tuh memang hampir selalu banyak kesulitannya. Yang mudah tuh main layang-layang, mandi-mandi di sungai. Untuk orang macam kamu tuh memang bagusnya mikir main layang-layang, mencari ikan di sawah, naik kabau, main kelereng. Hah? Oh tidak, Mak. Saya juga mau bantu Mak Ahmad. Untuk modal Mak Ahmad, bagaimana kalau murid-murid minta sumbangan dari warga desa? Untuk sekarang nih, belum bisa. Belum musimnya panen. Macam kita nih, cuma jengkol yang berbuah. Itu pun tidak terlalu banyak. Soal modal nih memang hal yang sulit. Saya juga mau cari jalan keluar supaya warung Mamat buka lagi. Apa, Mbak Manyahan? Hmm, belum tahu nih. Akan saya rundingkan dululah dengan anak-anak kelas 4. Nah, Pukat, kamu banyak dukungan untuk membantu Mak Ahmad agar warungnya bisa dibuka lagi. Ya, Mak. Pukat, anak-anak kelas 4 mau pergantian menjaga warung Mamat. Bagus! Pukat, anak-anak kelas 6 mau iuran untuk modal Mamat. Ah, uang anak-anak tidak cukup ini. Soal modal, mermak berceraka sama bapak. Anak-anak tanya, kapan warung dia mulai buka? Belum tahu. Nanti siang, udah kami minta pendapat dulu dari Pak Tafik. Hah? Bagus itu. Itu ide bagus, Pukat. Ya, Pak. Warung dibuka tanpa penunggu. Tidak ada yang nunggu, Pak. Tidak ada murid yang boleh menunggu. Kalian datang ke sekolah ini bukan untuk jadi penunggu warung, kan? Ya, Pak. Nah, semua harus belajar. Warungnya dibuka terus tanpa penunggu. Tanpa penunggu. Wah. Kenapa, Wah? Kamu mencurigai teman-temanmu akan mencuri. Bukan curiga, Pak. Tapi... Tapi tentu ada perasaan curiga. Bahwa teman-temanmu akan berbuat jahat. Iya kan? Tidak boleh, Pukat. Itu namanya berburuk sangka. Seuzon. Tidak baik. Biar dilarang oleh agama. Eh, kemarin dulu kamu diizinkan Mak Ahmad untuk mengambil barang belanjaanmu sendiri, kan? Iya, Pak. Waktu saya beli ballpoint. Kamu jujur, kan? Hanya mengambil ballpoint? Iya, Pak. Juga saya masukkan uangnya seharga ballpoint. Nah, kenapa sekarang kamu mencurigai teman-temanmu akan berbuat jahat? Akan tidak jujur. Tentu. Karena kamu mendengar, sekarang ini banyak orang-orang yang berbuat tidak jujur. Banyak orang korupsi. Iya, Pak. Tahu, kamu apa itu korupsi? Mencuri uang rakyat. Satu koruptor lebih jahat daripada seratus perampok. Hah? Perampok itu hanya mengambil uang satu orang kaya. Tapi kalau koruptor mencuri uang orang banyak, punya rakyat miskin, ngeri. Iya, Pak. Maka itu orang harus dilatih jujur sejak kecil. Murid-murid di sekolah bukan hanya dilatih otaknya, ditambah ilmu pengetahuannya. Tapi juga harus dilatih punya jiwa yang bersih. Faham kamu? Nanti kamu akan faham sendiri. Nah, sekarang mulailah latihan membuka warung Mak Ahmad tanpa penunggu. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa menolong Mak Ahmad yang kesulitan. Insya Allah. Tapi apa Mak Ahmad setuju? Mak Ahmad ingin bertedagang lagi, Pak. Tapi apakah dia sempat membuat kue dan gorengan buat murid-murid? Murid-murid kan banyaknya belanja makanan. Saya katanya sama Mak Ahmad, Pak. Ah, iya, iya, iya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Amel? Tak mengaji. Dia sedang kurang sehat, Ros. Saya kekanan dulu, nih. Woi, pukat. Tak mengaji juga. Saya mau ke rumah Mak Ahmad dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begat di suruh rumah ngantar makanan. Iya, kasihan Mak Ahmad. Angkos obat anaknya mahal sekali. Mesti beli daportik besar kebupaten. Kata bapak saya, penyakit anak Muhammad ini menghabiskan uang. Kakek saya juga meninggal karena penyakit itu. Gak sanggup membiayai perawatannya. Iya, apalagi warungnya tutup. Pasti Mama tidak ada uang untuk pengobatan Nailah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak Ahmad. Saya bukat, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Masuk bukat. Duduklah, Pukat. Nailah, kelingatan terus. Sebentar-sebentar basah bajunya. Ada apa, Pukat, malam-malam? Kiriman dari Mak. Apa ini? Malam-malam bawa antaran? Rendang, Mak. Katanya, Nailah harus banyak makan-makanan bergizi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nailah sekarang tidak suka makan. Mungkin karena makanannya itu-itu saja. Mak jadi takut. Nailah. Ini ada makanan enak dan udah pukat. Kamu tidak ke pengajian? Iya, Mak. Tapi saya mau bicara dulu sedikit. Bicaralah. Dapat salam dari Pak Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Guru kamu, Pak Taufik itu orang yang baik sekali, Pukat. Mak berharap Nailah nanti bisa jadi murid beliau. Pak Taufik berharap betul warung Mak bisa dibuka lagi. Itulah, Pukat. Bagaimana Mak bisa meninggalkan Nailah? Biar saya buka dan tutup warungnya, Mak. Tidak, Pukat. Mak takut, Mak memarah. Emak sudah setuju. Emak yang memasak saya bisa membantu Mak Ahmad. Subhanallah. Lagipula, saya tidak akan terus menunggui warung. Saya yang buka dan tutup warung. Lalu, menghitung apa yang laku dan berapa uangnya. Apa, Nak Pukat? Tidak khawatir, akan ada barang yang hilang. Yang belanja di warung, khususnya kan murid-murid di sekolah. Apa semua teman-teman Nak Pukat jujur seperti Nak Pukat? Pak Taufik melarang saya mencurigai teman-teman saya sendiri, Mak. Pagi-pagi, saya kemari untuk mengambil kue-kue. Sore, saya kemari untuk setar uang. Kalau bikin kue, bisa kan, Mak? Insya Allah. Tapi, Mak mesti belanja-belanja dulu. Kapan saya mulai bisa ambil kue-kue di sini? Mungkin hari Selasa, setelah pulang sekolah kamu mampir. Mudah-mudahan besoknya, Mak, sudah bisa bikin kue-kue. Banyak yang pesan lontong, Mak. Enak. Oh, yang dibungkus daun pisang muda itu bukan lontong, namanya arem-arem, panganan orang Jawa. Mudah itu bikinnya. Wah, teman-teman bisa senang lagi. Mak juga senang bisa dapat penghasilan lagi untuk pengobatan Naila. Mudah-mudahan tidak ada barang yang hilang atau tak bayar. Kasian Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kamu mimpi apa, bukat? pagi-pagi sudah kesedih. Saya tidak bisa tidur semalaman, Pak. Astagfirullahaladzim. Tunggu saja sebentar, ya. Bapak ambil sepatu. Apa yang meresahkan hatimu sampai susah tidur? Naila, anak mak amat sakitnya berat, Pak. Oh, iya. Bapak tahu. Saya tidak tegak, Pak. Kalau sampai barang mak amat di warung ada yang hilang. Ruangnya kan penting buat pengobatan Naila. Oh, iya. Saya sudah bilang sama Mama Ahmad bahwa saya harus percaya saja pada teman-teman saya. Tidak boleh seuzon. Betul itu. Tapi dia masih kelihatan khawatir karena uangnya itu buat pengobatan anaknya. Nanti kita minta pada semua teman-temanmu agar mereka berjanji untuk jujur. Ya. Ayo, ayo, ayo. Pecara dulu. Ayo keluar. Pecara dulu. Ini kan bukan hari Senin. Pokoknya pecara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah dengar bahwa warung Mak Ahmad akan dibuka? Sudah. Sudah tahu bahwa warung itu akan dibuka tanpa penunggu? Tahu. Kalau ada yang mengambil barang tidak bayar atau bayarannya kurang akan menjadi berita di seluruh kampung bahwa murid SD Teladan tidak jujur. Murid SD Teladan suka mencuri. Kami mencuri. Kami mencuri. Mau semua berjanji akan jujur dalam berbelanja? Mau. Jujur dalam memasukkan uang bayarannya? Jujur. Alhamdulillah. Nah Pukat kamu dengar teman-temanmu sudah berjanji untuk jujur. Jadi percayalah pada mereka. Warung tanpa penunggu pas yaman. Anak-anak karena dibukanya warung tanpa penunggu ini untuk melatih kejujuran maka maka kaleng ini yang akan dipakai sebagai kaleng untuk memasukkan bayaran kita namakan kaleng kejujuran. Kapan warung ma'amad mulai buka pak? Pulang sekolah Pukat akan ke rumah ma'amad untuk mendapatkan kepastian kapan ma'amad sempat membuat kue-kue. Dalam tung! Assalamualaikum 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 Pukat datang ma'amad Assalamualaikum Saya bukan ma'amad Assalamualaikum Kosong Tidak ada orang Ma'amad Ma'amad memakai kekecematan Kalau jam begini masih tempat berobat kapan ma'amad belanja? Mana sempat dia bikin lempar? Namanya bukan lempar Bahar tapi aram-aram Ya 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 aram-aram Wah kalau begitu saya besok belum bisa makan aram-aram Tentu Bahar Mungkin ma'amad sudah selesai masak Nanti malam saya akan mampir ke sini lagi saya belum mengaji Oh ya Oh ya Nurdin Nanti coba kamu ke rumah Mak Ahmad lihat apa dia udah pulang apa belum Baik Pak Bapak Bapak ada urusan dengan wali nagari? Oh Tadi udah lapor sama beliau bahwa Ma'amad tidak ada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Sudah ada kabar Pak Wali Ma'amad tidak kedukun Pak Sadan Lalu kemana dia bawa anaknya yang sakit? Walau alam Orang-orang desa heranya tidak ada melihat dia kemana Apa mungkin dia bawa berobat ke kecematan? Kalau ke kota Biasanya dia minta tolong naik mobil saya Nanti saya akan ke rumah Mak Ahmad Pak Saya sudah suruh orang ke sana Katanya belum ada di rumah Tapi dia sudah janji buka warungnya Pak Wali Aku kembira Aku kembira Assalamualaikum Ma'amad Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Nailah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma'am Ma'am Pukat Ma'am baru sholat Alhamdulillah Ma'am kemana saja Semua orang mencari Ma'am Ma'am habis cari hutangan ke sana kemari Tidak berhasil Biar saya saja dulu yang membuka warungnya Ma'am Buat apa Pukat Buku dan pingsil itu tidak seberapa yang beli Bikin kamu capek saja Hasilnya tidak seberapa Tapi kalau Ma'am bikin kue Hasilnya lumayan Tapi dari mana kita dapat modal Sudahlah Pukat Lupakan kalau kamu tuh mau bantu Ma'am buka warung Tidak Ma'am Ma'am harus buka warung itu Bagaimanapun caranya Mulностью atau Kepada Tidak ada gunanya, Pukat. Biar seluruh kelas iuran, berapalah jumlahnya. Saya katanya teman-teman, Pak. Mereka mau kasih berpantau model Muhammad bikin kue. Ayo kita keluar rumah, Matli. Tidak, ah. Warung sudah buka lagi. Tidak jual makanan. Ah, masa? Mana sempat Mak Ahmad bikin kue? Kan anaknya sakit. Iya, iya. Mata, Fik. Ada teman-teman yang bersedia tiga hari berturut-turut menyerahkan uang jajahnya. Buat menolong Mak Ahmad. Mak Ahmad itu perlu uang banyak, Pukat. Bukan hanya perlu buat modal bikin kue saja. Tapi juga buat membayar hutang. Beliau rupanya banyak berhutang ke sana kemari. Buat pengobatan anaknya. Kita semua kasihan pada Mak Ahmad. Tapi yang kita gunakan untuk menolong adalah Kas Nagari. Ya dia tidak ada peruntukannya buat modal dagang. Kalau begitu, Kas Nagari bisa dipersoalkan oleh seluruh masyarakat kampung ini. Nanti semua bisa saja minta modal kepada Bapak Wali Nagari. Ya, silakan pesan. Maaf. Saya hanya ingin mengajak mengingat kembali masa dua tahun yang lalu ketika saya menjabat Wali Nagari. Ingat tidak dengan peristiwa angku juret yang tertabak otoh. Waktu itu, seluruh warga desa setuju Kas Desa digunakan untuk membantu biaya pengobatannya. Itu untuk biaya pengobatan, bukan untuk modal dagang. Sumbangan buat Mak Ahmad ini juga pada hakikatnya adalah untuk membantu biaya pengobatan anak yang sakit paru-paru. Sakit berat. Dia membutuhkan modal untuk dagang. Itu untuk biaya pengobatan anaknya. Kalau dulu boleh digunakan untuk membantu pengobatan, maka sekarang ini juga boleh. Kita sebut saja, Sumbangan buat Mak Ahmad itu adalah untuk membantu biaya pengobatan anak yang sakit berat. Maaf, Hadirin. Saya coba ingatkan. Angku juret itu kan penghulu. Jadi beda dengan Mak Ahmad. Tidak Pak Juber. Sekarang ini semua warga desa mempunyai hak yang sama. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia, kan menalami dan melalui-nya. Dan kadang manusia, tak menerima dan merelakannya. Satu saat kita bisa mendapatkan cobaan itu. Lepas dengannya, punya nilai indah dengannya. Kita sama, sama-sama, yang tercantik dan sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.